Intro Gemerlap konser band asal Inggris Coldplay pada Rabu 15 November lalu harus tercoreng dengan kasus penipuan tiket konser. Tingginya peminat tiket konser Coldplay dimanfaatkan oleh penipu untuk melancarkan modusnya. Modus penipuan terjadi dengan berbagai cara, mulai dari skem tiket palsu, tiket asli yang sudah dibayar tidak kunjung datang, hingga penipuan tiket dengan menghimpun korban melalui jalur reseller secara berkelompok. Berdasarkan hasil penyelidikan, Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan GDA sebagai tersangka yang diduga sebagai dalang dari penipuan tiket yang menggunakan modus reseller. Dari tangan tersangka, polisi turut menyita barang-barang seperti tas, sepatu, dan sandal dari brand ternama. Tersangka mengiming-imingi para korban yang merupakan para reseller untuk memudahkan mendapatkan tiket dengan janji memiliki tiket sebanyak 2.268 lembar. Namun sampai hari hak, para reseller tersebut tak mendapatkan tiket, hingga menanggung kerugian material termasuk calon pembeli yang sudah terlanjur mengirimkan sejumlah uang yang disepakati. Dari modus ini tersangka mampu mengumpulkan uang mencapai 5,1 miliar rupiah. GDA ini juga ikut war tiket, itu dapat sekitar 39 tiket dan sudah diserahkan. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dali bahwa tiket tersebut adalah tiket kompliment. Barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta dan sisanya hampir sekitar 2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap. GDA yang turut dihadirkan dalam jumpa persenin kemarin mengakui kesalahannya dan menyerahkan jalannya proses hukum. Di skade warna retonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara sementara korban penipuan belum tentu mendapatkan uangnya kembali. Tim Liputan, CNN Indonesia